Intro Aneka produk makanan hasil pengolahan bahan pangan lokal oleh kelompok wanita tani ini adalah sebagian dari hasil pelatihan yang diberikan kepada kelompok wanita tani hasil kerjasama Fakultas Pertanian Unlam Banjarmasin dengan Kantor Ketahanan Pangan Tanah Bumbu Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal ini dalam upaya meningkatkan pemberdayaan kelompok wanita tani yang ada di desa utamanya bagi desa yang memiliki kawasan rumah pangan lestari atau KRPL Selama ini bahan pangan lokal seperti singkong, pisang, talas dan sejumlah bahan pangan lokal lainnya belum seluruhnya dapat diolah menjadi kue basah yang menarik Selain karena minimnya pengetahuan juga minimnya peralatan yang dimiliki oleh kelompok Saat launching kegiatan ini di halaman kantor Bupati Tanah Bumbu ditampilkan hasil olahan makanan perbahan pangan lokal seperti labu, singkong maupun pisang Kegiatan kami ini kami fokuskan pada kegiatan hortikultura, buah-buahan yaitu buah pisang tapi juga didampingi dengan tanaman pangan ubi kayu jadi ada juga suatu kegiatan yang untuk usaha diversifikasi pangan di samping untuk meningkatkan skill daripada kelompok wanita tani ini Melalui kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal ini diharapkan para anggota kelompok wanita tani dapat membuka usaha rumah tangga yang mampu mengolah aneka olahan pangan lokal Dalam kegiatan ini diserahkan peralatan berupa gerobak dan perlengkapan pengolahan kue kepada sejumlah kelompok wanita tani di Tanah Bumbu Bagaimana hasil pertaniannya menjadi lebih beragam Bisa dimanfaatkan lebih baik dan ini juga akan meningkatkan pendapatan Pendapatan dari kelompok wanita tani yang menjadi pelaksana kegiatan ini Nah sudah berantentu apa yang telah mereka kerjakannya dapat membantu atau menopang ekonomi keluarga Dengan keterampilan mengolah pangan lokal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam mengolah produk makanan berbahan pangan lokal tetapi juga menumbuhkan usaha skala rumah tangga bagi kelompok wanita tani